bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama bapak di pembelajaran IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial disini bapak akan membahas tentang kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya yaitu membahas tentang danau nah untuk kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air ada beberapa kenampakan alam perairan yang berada di daratan ada pula yang tidak kemudian kita lihat danau danau adalah cekungan luas wilayah daratan yang digenangi air danau terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi dan gunung meletus danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi disebut danau tektonik kita lihat contoh-contoh pemanfaatan danau yang pertama kita lihat gambar disebelah kiri nah disini terlihat lahan untuk budidaya ikan kemudian kita lihat gambar disebelah kanan nah ini manfaatnya yaitu sarana olahraga dayung kemudian yang ketiga kita lihat gambar sebelah kiri di bawah nah disini tempat untuk rekreasi atau objek wisata kemudian yang terakhir gambar yang keempat disebelah kanan bawah yaitu tempat pengairan sawah nah apabila sudah melihat video pembelajaran yang tadi bapak sampaikan yang selanjutnya bapak mempunyai latihan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan danau kemudian disebut apakah danau yang disebut karena terjadinya gempa bumi kemudian yang ketiga disebut apakah danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi kemudian yang keempat sebutkan tiga danau terbesar di negara Indonesia kemudian yang terlima yang terakhir apabila ada danau di dekat tempat tinggalmu bagaimana masyarakat sekitar tempat tinggalmu memanfaatkan danau tersebut nah mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini tetap semangat dan selalu jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh